wuhh mantap guys anginnya juga kenceng temen-temen halo temen-temen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di revinaldo channel oke guys di video kali ini aku lagi bermain di sawahan persawahan ya itu lihat temen-temen di belakang sana juga sawah semua karena ini momen angin kencang jadi aku karena juga hobi mendengarkan suara kiling meskipun aku sendiri gak punya kilingnya ya guys tapi aku suka sekali karena dulu aku juga masih kecil seneng mainan ginian sebenarnya banyak sih hobi anak desa itu ya kadang ada yang suka main layang-layang dan sebagainya tapi karena di rumahku juga memiliki khas tersendiri itu-itu ya kiling di belakang saya jadi aku tuh sangat suka sekali guys ya jadi buat temen-temen yang juga pecinta kiling ikuti terus ya simak terus videonya sampai habis karena ini momennya dan anginnya sangat kencang sekali ya temen-temen kita tunggu di belakang itu ya ini aku pas ada di bawahnya nah itu hampir mau dapet angin guys kita mendekat ya ini masih belum terlalu kencang ya mantap kita mendekat biar tambah suara yang terdengar jelas keren padahal ini hanya terbuat dari bambu atau kayu temen-temen jadi bisa berbunyi yang menghasilkan bunyi seperti ini disana juga ada jadi banyak sekali ya untuk di rumahku ini dan di sebelah sana juga banyak di belakang cuma mungkin orang-orang yang punya ini lagi pada kerja jadi gak sempet masang itu ya banyak sekali di belakang-belakang sana ada satu yang ada isinya kilingnya ya kita lihat selamat menikmati oh mantap suaranya guys oh mantap suaranya oh mantap suaranya guys yuk dapat angin selamat menikmati oh mantap suaranya guys oh mantap suaranya guys selamat menikmati oh mantap suaranya guys oh mantap suaranya guys oh mantap suaranya guys ayy ayy, 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 ayy oke ya teman teman jadi itu salah satu hobi dari aku ya guys hanya mendengarkan keleng aja udah seneng tapi ini ya gak mesti setiap hari ya harus nunggu angin kencang baru bisa mendengarkan gitu kira kira kalau kalian hobinya apa ya jangan lupa tulis di kolom komentar ya jadi buat kalian yang pecinta mainan-mainan khas desa atau tradisional tetap lestarikan karena itu adalah budaya kita oke sampai jumpa, bye bye